Di luar itu partai juga selama empat kali berturut-turut menerima penghargaan sebagai partai paling informatif. Maksudnya adalah apa? Sangat mudah untuk mendapatkan informasi dari sisi manajemen dari DPP sampai ke anak ranting itu biasanya seharusnya sudah mengetahui informasi apa saja yang telah diberikan. Anak-anakku seluruh anggota dan kader PDI yang selalu saya banggakan, secara khusus saya mengucapkan terima kasih bahwa partai telah menempatkan keseluruhan rekam jejak sejarah Bung Karno di dalam memerdekakan bangsa dan negara Indonesia dalam bentuk Monumen Bung Karno dan kantor-kantor partai. Dulu di kota Bandung telah dibangun kantor DPC partai yang megah dan menjadi representasi gerak anak-anak muda. Nah di kota ini juga Bung Karno mulai berjuang dari umur 16 tahun. Dan beliau itu dengan konsekuen, makanya ibu-ibu minta pada kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasi of life-nya. Nah dengan demikian maka kita benar-benar menjadi pejuang partai. Jadi bayangan umur 16, beliau itu sudah keluar masuk penjara, dibancei, suka miskin. Dan juga untuk Indonesia berdeka, beliau tidak pernah surut semangat juangnya. Lalu dengan penuh gelora, beliau menyampaikan gugatannya ketika di dalam pengadilan yang disebut Indonesia menggugat. Kalian harus baca loh, supaya mengerti mengapa kalian mau menjadi PDI perjuangan. Semangat juang inilah yang seharusnya menjadi kultur budaya partai. Jangan asal pakai merah hitam begitu, lalu sudah bilang saya PDI perjuangan.